Perusuhan dan penjarahan di Papua Nugini, sedikitnya 15 orang tewas. Toko-toko dan mobil dibakar, serta tempat pusat perbelanjaan dijarah ketika ratusan orang turun ke jalan-jalan setelah polisi melakukan pemogokan karena pemotongan gaji. Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Papua Nugini, Powos Parko, mengatakan dalam siaran radio bahwa aksi penjarahan dilakukan oleh kelompok oportunis. Dia mengatakan pemerintah telah mengerahkan tentara untuk memulihkan situasi keamanan. Delapan orang tewas dalam kerusuhan di Ibu Kota Port Moresby, sementara tujuh orang lainnya tewas di Kota Lae, di utara negara itu. Demikian laporan ABC, mengutip informasi terkini dari polisi. Tingkat kekerasan yang terjadi di Kota Lae, kota terbesar kedua di Papua Nugini, belum jelas diketahui. Kerusuhan ini pecah setelah polisi dan pegawai di sektor publik lainnya melancarkan aksi mogok di luar parlemen pada Rabu 10.01. Pasalnya gaji mereka telah dipotong hingga 50 persen. Perdana Menteri, PM Papua Nugini, James Marape mengatakan sekitar 100 dolar USD atau setara 1,5 juta rupiah telah dipotong dari gaji pegawai negeri. Karena kesalahan pada komputer dan pemerintah tidak menaikkan pajak seperti yang diklaim oleh pengunjuk rasa, tayangan televisi memperlihatkan kerumunan orang dalam jumlah besar dan aksi penjarahan berlangsung di seluruh kota. Sebuah pusat perbelanjaan mewah termasuk di antara gedung-gedung yang terbakar. Petugas ambulans mengatakan mereka telah menangani beberapa korban luka tembak. Sementara kedutaan AS melaporkan adanya tembakan di dekat kompleks kedutaan. Pada Rabu 10.01 malam, sebagian besar aksi kekerasan menurun eskalasinya ketika laporan awal mengenai jumlah kematian dikoreksi. Kemudian pada Kamis 11.01, Australia, negara tetangga dan mitra keamanan utama Papua Nugini, mendesak adanya ketenangan di negara tersebut. Marape, yang bertemu dengan pemimpin Australia bulan lalu, belum meminta bantuan kehadiran pasukan penjaga perdamaian dari negara itu. Di tengah kemerosotan ekonomi di negaranya yang menyebabkan tingkat inflasi dan angka pengangguran ringgi, Marape menghadapi tekanan yang semakin besar. Pihak oposisi telah berupaya mengajukan mosi tidak percaya padanya. Sejumlah analis mengatakan ketidakpuasan di masyarakat telah menyebabkan kerusuhan pada Rabu kemarin. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.